selamat menikmati 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 aku jadi teringat bagaimana Tuhan memproses aku belakangan ini yang paling besar yang Tuhan ingatkan adalah soal keterbukaan dan bicara soal keterbukaan itu pun juga keputusan aku belakangan ini memang struggling dengan mental health aku pribadi dan pas DM itu muncul jangan lupa bahagia aku teringat bahwa oke mungkin ini terjadi juga karena aku sudah memutuskan untuk gak bahagia aku sudah memutuskan untuk menyerah duluan soal menang dari ntar di edit ya mas biar durasinya gak lebih 15 menit untuk menang dari mental health aku karena sudah memutuskan untuk tidak menang memutuskan menutupi diri jadi akhirnya gak menang-menang gitu dan keputusan yang terbesar yang aku harus lewati harus aku jelani adalah untuk terbuka terbuka dengan teman-teman di sekitar aku terbuka dengan komsel dengan kompak karena Tuhan itu ini adalah begitu banyak orang yang peduli satu sama lain dan adalah suatu anugerah aku ditempatkan dalam lingkungan yang dipenuhi oleh komunitas yang saling mengasihi jadi bolanya di tangan aku gitu apakah aku memutuskan untuk sembuh atau gak firman Tuhan bilang di firman Tuhan bilang di Jakobus 5 16 karena itu kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang yang benar bila dengan nyakin doakan sangat besar kuasanya aku tahu firman ini dan itu seperti kayak landasan bagaimana kita ngomong kalau ini landasan untuk kamu bisa terbuka saling cerita saling mengaku dosa di dalam komsal dan dan ternyata Tuhan membukakan baik banget kesalahan kesalahan yang aku tutupi gitu yang aku gak berani untuk ceritakan kepada orang lain kenapa sih sebenarnya ada ketakutan ketakutan tentu dan mungkin teman-teman disini atau yang menonton video ini juga boleh merenungkan sebenarnya kenapa sih apa sih yang membuat kamu tertutup gitu apa yang membuat kamu takut untuk terbuka aku pribadi aku takut kalau aku terbuka orang gak bisa menerima gitu apa cerita aku gitu kan kayaknya terlalu aneh gitu kan aku kayak aduh ini aneh banget sih kayaknya kalau aku gue ceritain ini kayaknya gak ada yang ngerti gitu kan terus mungkin aku juga takut takut juga dengan respon orang lain gak gimana gitu kelihatannya sih memang kelihatannya tuh baik-baik aja ya maksudnya kayak kelihatannya selfless gitu tapi gak juga biasanya ketakutan kita tuh muncul dari ego kita sendiri kita takut harga diri kita terluka ya takut ego kita terluka jadi apapun alasannya sebenarnya mungkin terdengarnya baik tapi sebenarnya kalau deep-deep lagi sebenarnya itu it's about us gitu kita masih menjaga diri kita untuk stay safe dahal itu yang iblis coba iblis itu adalah yang iblis coba tanamkan kepada kita bahwa untuk kita bisa terbuka sama orang lain untuk kita bisa connect dengan apalagi komsel apalagi kompak apalagi pemuritan apalagi memuritkan juga gitu untuk kita bisa terbuka dengan orang lain yang iblis coba bohongi adalah kita harus sembuh dulu gitu 100% dan itu sering terjadi di generasi ku ini adalah generasi yang suka mencari waktu untuk apa menyendiri dulu ya kan sendiri dulu untuk memperbaiki diri kapan kapan waktunya terseradia gitu kan kapan waktunya untuk kembali lagi terseradia banyak nilai-nilai di dunia ini yang mengutamakan privasi yang mengutamakan kehidupan gue kehidupan gue gitu kan lu gak boleh urus itu adalah kebohongan-kebohongan yang coba iblis bangun gitu di dunia ini di media sosial juga banyak terjadi soal bagaimana hidup kita ya hidup kita gitu kan bukan orang lain dan aku rasa yang Tuhan pengen dorong aku dan mungkin teman-teman juga di video atau di ODP pada hari ini adalah mungkin coba cek apa yang mungkin kita selama ini simpan dan tanya kepada Tuhan apakah itu memang harus dibuka ternyata untuk kita bisa sembuh aku rasa ada dan aku rasa teman-teman juga tahu alasan-alasan apa yang di pikiran kita kebohongan-kebohongan apa yang iblis anamkan di pikiran kita yang membuat kita jadi takut untuk terbuka dengan orang lain jadi mungkin judul sharing hari ini adalah upayakan untuk terbuka ya itu aja sih dari aku supaya kita sama-sama bisa sembuh kita sama-sama bisa lepas dari semua kebohongan-kebohongan iblis yang coba kita taruh ditaruh di pikiran kita yang membangun harga diri atau beban-beban palsu di pikiran kita sebenarnya gak ada banyak yang care kok sama kamu banyak yang mendoakan kamu banyak yang mendoakan aku banyak juga yang care sama kamu dan mari kita bersyukur atas hal itu dengan berbagi hidup sama teman-teman kita di komsel kita di kompak kita dan biarlah Tuhan bekerja melalui mereka juga oke itu aja dari aku pagi hari ini mari kita berdoa terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan engkau telah memberikan satu peneguhan Bapak bahwa kami memiliki saudara-saudara Kristus yang saling mengasihi dan aku percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kami tempatkan di komsel kami Tuhan ditempatkan bersama dengan pemurih kami atau saudara-saudara kami Tuhan di gereja kami Bapak sebab mereka ditempatkan mereka dipilih juga oleh karena engkau sendiri mengasihi kami Tuhan kami percaya Tuhan dalam keterbukan adalah suatu pada pemulihan engkau yang bekerja Tuhan dalam roh dalam spirit di saat kami mau merelakan apa yang kami tutup-tutupi selama ini engkau tidak tertarik untuk merubah masalah kami untuk menyelesaikan masalah-masalah kami engkau tertarik engkau sangat tertarik dengan apa yang ada dalam hati kami Tuhan jika selama ini kami berpikir atau memutuskan Tuhan untuk berlama berdiam dalam kesedihan untuk berlama berdiam Tuhan dalam dosa kami Tuhan Bapak pada hari ini kami memutuskan to choose Tuhan apa yang right apa yang benar Tuhan di hadapan engkau Bapak terima kasih Tuhan sepagi hari ini amin selamat menikmati